Selamat sore saudara sekalian, mari kita membuka dari surat Galatia fasal yang kelima. Mari kita membaca Galatia fasal yang kelima dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dan saling mendengki. Mari kita membaca Efesus fasal yang kelima. Surat Efesus fasal yang kelima. Mari kita membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat 6 sampai 9. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur karena kami boleh dipimpin oleh Tuhan kami. Dan Tuhan kami memberikan kepada kami hidup yang senantiasa menikmati hidup Tuhan. Kami bersyukur karena Kristus telah datang ke dalam dunia dan dia membagi hidupnya bagi kami. Kami tidak menjalani hidup kami sendiri. Melainkan kami menjalani kehidupan di dalam Kristus. Dan kami bersyukur karenanya. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga hal-hal yang kami lakukan di dalam keberdosaan kami. Boleh Tuhan berubah, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan. Sehingga kami sekarang boleh meninggalkan kehidupan yang lama dan boleh hidup di dalam roh. Ada begitu banyak tindakan, pikiran, kebiasaan, perbuatan yang kami kerjakan yang bertentangan dengan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang merubahkannya, mengubahkannya bagi kami. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biar segala yang indah yang Tuhan mau ada pada kami. Tuhan rela berikan melalui roh kudusmu dan melalui pimpinan firmanmu. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami menikmati kehidupan kami sebagai orang Kristen. Dan bukan menjalani kehidupan kami dengan penuh kegalauan, kekacauan, kekosongan. Kami rindu menjadi orang Kristen yang penuh dengan sukacita. Karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan yang kami senantiasa nikmati hari demi hari. Dialah Tuhan yang berkenan memimpin kami dengan anugerah dan belas kasihan. Tuhan juga lah yang memberikan firmanmu dengan penuh kuasa kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah di dalam istilah yang berikut dari buah roh, kita bahas tentang kebaikan. Dan penjelasan tentang kebaikan sebenarnya sangat sulit dibedakan dengan kemurahan. Kalau kita mau jelaskan apa itu kebaikan, maka jawaban yang didapatkan adalah sama dengan jawaban untuk menjelaskan kata kemurahan. Apa itu kebaikan? Kebaikan berarti saudara bermurah hati. Saudara mempunyai kemurahan hati dan hidup yang dikuasai oleh kemurahan hati. Itulah yang Tuhan mau, hidup di dalam kebaikan. Lalu apa bedanya kemurahan hati dengan kebaikan? Karena ini ada dua istilah yang sama-sama dipakai di dalam ayat yang ke-22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kalau kita lihat di dalam contoh di Ephesus fasal yang kelima, juga ada bagian dari Matthew fasal 20. Maka kebaikan adalah keadaan manusia yang bertentangan dengan keadaan lama. Keadaan lama adalah keadaan yang penuh dengan iri hati dan penuh dengan keserakahan. Nah maka kebaikan seringkali ditafsirkan sebagai antitesis dari kata iri hati dan juga kata keserakahan. Tuhan menginginkan kita menjadi orang baik. Nah orang baik yang dimaksud adalah orang yang tentu punya kemurahan hati, punya tindakan luar yang sama dengan orang-orang yang murah hati. Orang baik adalah orang yang murah hati. Tetapi yang mau ditekankan di dalam kata ini adalah orang baik adalah orang yang mempunyai kehidupan berlawanan dengan iri hati dan juga dengan keserakahan. Nah maka kita dapat mengerti buah roh sebagai sesuatu yang sedang melawan kehidupan yang umum di dalam dunia ini. Ini yang kita bisa pahami dari kata kebaikan. Kebaikan adalah buah roh. Dan saudara Tuhan memberikan buah roh. Roh kudus ada di dalam seseorang lalu dia memberikan buah. Dan buah ini adalah sesuatu yang akan merubah keadaan bukan cuma keadaan seseorang. Tetapi keadaan komunitas yang percaya kepada Kristus. Jadi saudara ini bukan tentang perubahan diri. Oh saya dulu hidupnya seperti ini tetapi sekarang saya sudah berubah. Dulu sangat jahat sekarang penuh dengan kebaikan. Dulu serakah sekarang penuh dengan kemurahan. Dulu orang yang sangat gampang emosi kalau diri disakiti atau direndahkan. Tapi sekarang saya jadi orang yang sangat penuh dengan kerelaan untuk hidup bagi orang lain. Nah ini merupakan sesuatu yang bukan cuma diri. Saya dulu begini sekarang saya begini. Tapi yang roh kudus kerjakan adalah membentuk adanya sebuah komunitas. Dimana dari dalamnya hal-hal lama disingkirkan. Jadi ini komunitas yang dari dalamnya hal-hal lama disingkirkan. Sehingga kita lihat konteks di dalam Galatia 5. Ada benturan antara apa yang ditekankan di ayat 22 dengan ayat-ayat sebelumnya. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, berhala, sihir, perseturuan, iri hati, perselisihan, amarah, kepentingan diri dan lain-lain. Ada begitu banyak hal yang mesti keluar dari komunitas Kristen. Ini penekanan dari Galatia 5. Tuhan menyatakan lewat Paulus bahwa kita harus hidup oleh roh. Sehingga kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Keinginan daging yang mana? Yang masih ada di dalam diri kita. Nah saudara dan saya tidak mendadak bebas ketika kita di dalam Kristus. Mendadak lenyap, mendadak menghilangkan segala hal yang cemar dari hidup kita. Kita tidak mungkin mengalami keadaan yang mendadak berubah. Tadinya saya penuh dengan hawa nafsu, sekarang mendadak hilang. Itu bukan kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bergumul, berjuang untuk menang. Dan ternyata bukan cuma kita berjuang, melainkan kita menikmati buah roh. Nah ini dua hal yang harus dikaitkan. Nah ini bagian pertama yang ingin saya bahas di dalam kotbah hari ini. Bagaimana buah roh itu harus dipahami sebagai sesuatu yang diperjuangkan dan dinikmati. Dua hal yang dua-duanya harus kita alami. Saudara memperjuangkan buah roh, tapi saudara juga menikmati buah roh. Memperjuangkan supaya ini lenyap dari kehidupan kita dan hal-hal yang cemar itu lenyap dan hal yang baik muncul. Tapi bukan hanya itu, saudara juga menikmatinya sebagai pemberian dari Tuhan. Ini adalah God's great gift. Pemberian Tuhan yang agung. Pemberian Tuhan yang murah hati bagi orang percaya. Saudara apa yang kita harap setelah kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita memberikan, kita mempunyai pengertian bahwa setelah saya percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan akan membuat saya menjadi kaya, menjadi limpah, menjadi bebas penyakit dan lain-lain. Berarti kita masih memandang kemanusiaan di dalam sisi yang sangat remeh. Di dalam tradisi orang Yunani, orang-orang yang agung adalah orang-orang yang melihat apa yang paling perlu ada pada manusia. Manusia bukan perlu harta yang banyak. Ini semua pikir benar, tapi tidak semua benar-benar memahami ini dan mempercaya ini di dalam diri. Banyak pendeta kotbahkan ini, bukan uang yang utama. Tapi kebanyakan mungkin hanya kotbah, tapi tidak benar-benar menjalankan hal itu. Saya tidak akan berkotbah kalau saya tidak berusaha untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan lewat kotbah kepada jemaat. Ketika dikatakan, jangan pikir keuangan adalah hal utama yang akan membuat kehidupan menjadi baik. Ini bukan cuma dikotbahkan, ini bukan cuma didengar, tapi ini diperjuangkan untuk ada. Karena memahami hidup yang lebih agung, lebih indah daripada sekadar mendapat uang. Merupakan hal penting yang akan Tuhan berikan untuk membebaskan kita dari kehidupan lama. Belenggu hawa nafsu yang cinta uang yang dulu kita miliki. Nah saudara, kadang-kadang cara yang paling tepat untuk menjalankan hal ini adalah ketika kita sungguh-sungguh memberikan apa yang kita miliki untuk hal yang lain. Memberi bagi orang lain, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mengeluarkan dari uang kita sejumlah besar untuk diberikan bagi yang lain. Itu tanda, saya tidak cinta uang. Maka saya tidak akan kotbahkan, jangan cinta uang. Kalau saya sendiri masih terjerat dengan hal-hal seperti ini. Nah itu sebabnya ketika seseorang mengatakan, saya sudah berubah dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Ini bukan perubahan yang cuma diperjuangkan, tapi ini juga hal yang dimohon Tuhan beri kepada kita. Kita ingin Tuhan memberikan hal ini. Saudara adalah anak-anak Tuhan dan saudara berhak meminta kepada Tuhan. Apa yang saudara minta itu tidak terbatas dari apa yang saudara mampu lakukan. Saudara bisa meminta hal yang saudara tidak sanggup lakukan. Dan ini tujuan kita meminta kepada Tuhan. Sayangnya kita mempersempit skop permintaan hanya ke dalam hal-hal yang sifatnya rendah. Nah itu sebabnya di dalam tradisi klasik, filsafat Yunani klasik. Ada pembahasan dari seorang bernama Platon. Dia mengingatkan bahwa untuk menjadi orang yang baik, orang yang agung. Pertama-tama adalah kita harus tahu dulu apa yang harusnya ada pada kemanusiaan. Manusia itu dianggap baik atau dianggap hebat, dianggap agung. Itu kalau apa? Manusia dianggap baik kalau apa? Itu pertanyaan. Mesti kita bereskan. Tidak boleh dibiarkan tak terjawab. Nah di dalam sebuah pembahasan, Sokrates berdiskusi dengan teman-temannya di dalam buku Politea. Nah ini tulisan dari Platon, tapi dia pakai gurunya Sokrates untuk menjadi tokoh yang menjelaskan filsafat di dalam dialog. Nah sebenarnya di dalam perkataan dari Sokrates, dia berdiskusi dengan orang-orang di dalam pembahasan tentang apa itu baik. Lalu Plato Sokrates mengatakan, apa itu baik? Disebut baik itu kalau apa? Maka dia mengatakan sebelum kita jawab apa itu baik. Kita mesti mengerti dulu ini lagi bahas apa ya. Apa yang disebut baik? Kalau sebuah kapal disebut baik, berarti kapal itu mampu mengapung di air dan berlayar. Itu namanya kapal yang baik. Tapi kita tidak akan menjelaskan kuda yang baik dengan cara yang sama. Kuda disebut baik kalau apa? Tentu bukan kalau bisa mengapung di atas air. Jadi baiknya kuda dan baiknya kapal itu beda. Nah sekarang pertanyaan yang lebih serius di dalam pembahasan ini Plato tanya. Platon atau Sokrates ya ini dua ya sama lah yang tulis Platon tapi tokoh yang dipakai Sokrates. Kalau manusia, manusia itu dibilang baik kalau apa? Ini baik bukan cuma sekadar tingkah laku moral yang baik, tapi baik itu adalah kondisi seseorang. Kondisi seseorang yang bisa dinilai baik itu kalau apa? Kenapa seseorang dibilang baik? Kalau apa dia dianggap baik? Nah dari pembahasan tentang manusia, mulai ada satu pembahasan untuk menyingkirkan hal-hal yang dianggap salah. Itu bukan baik. Misalnya manusia tidak disebut baik hanya karena dia punya banyak harta misalnya. Manusia tidak dianggap baik kalau dia diterima oleh banyak orang. Manusia tidak dianggap baik kalau dia punya kedudukan tinggi. Banyak orang berpikir bahwa kedudukan akan membuat seseorang itu baik. Kalau saya tidak punya kedudukan yang tinggi, maka saya bukan orang baik. Ini baik sekali lagi bukan tingkah laku moral ya, saya harus lakukan sedikit disclaimer. Baik bukan cuma sekadar nyaman diterima oleh orang lain. Kamu orang baik karena kamu bikin saya nyaman, bukan itu ya diskusinya. Nah jadi di dalam pembahasan dari Sokrates, ditekankan bahwa apa yang membuat seseorang baik bukan sesuatu yang dinilai secara remeh. Oh saya banyak uang, saya orang baik. Enggak, tapi ini yang paling kita habiskan waktu untuk capai. Orang habiskan waktu sehari-hari untuk capai harta yang banyak. Karena dia masih berpikir itulah yang bikin baik. Orang juga tidak baik hanya karena dia mempunyai pendidikan yang tinggi dari tempat yang terbaik. Tapi berapa banyak waktu hidup kita didevosikan, didedikasikan, diperjuangkan untuk hal itu. Jadi banyak kali kita menjalani kehidupan yang penuh kemunafikan, jangan-jangan. Karena apa yang kita akui sebagai kurang penting, kita berikan waktu yang paling banyak. Hal yang kita anggap paling penting, justru paling kita remehkan. Nah maka yang dibahas oleh Sokrates di dalam politia itu sangat penting. Apa yang membuat seseorang baik? Kalau pemerintah mau membuat sebuah kota jadi baik, Apa hal yang pemerintah itu lakukan sehingga dia bisa disebut berhasil membuat sebuah kota yang baik? Apakah kebaikan berkait dengan keadilan? Tentu. Tidak ada baik kalau tidak ada keadilan. Apakah kebaikan berkait dengan kesejahteraan? Tentu. Tidak mungkin manusia sejahtera jika tidak ada kebaikan. Tidak mungkin manusia baik kalau tidak ada kesejahteraan. Jadi apa yang paling utama yang membuat orang sadar bahwa inilah yang diperlukan untuk menjadi seorang manusia yang baik. Manusia dianggap baik itu kalau apa? Oh ini pertanyaan yang dengan teliti dibahas satu persatu di dalam dialog dari Sokrates. Dia menjelaskan dan ditentang, dia berdebat dan dijawab ulang. Sehingga buku itu menjadi buku pembahasan tentang politik sebagai sesuatu yang memunculkan kebaikan manusia. Pemimpin harus berusaha untuk membuat masyarakat yang bikin orang di dalamnya baik keadaannya. Nah ini keadaan baik, keadaan seperti apa? Apakah saya hartanya banyak? Itu artinya baik. Apakah saya uang dan pengetahuan banyak membuat saya baik? Sama sekali tidak. Lalu apa itu baik? Baik adalah sebuah keadaan di mana segala hal yang kita harap ada pada kemanusiaan bisa dimiliki. Baik berarti saya berada dalam keadaan tidak sakit, saya berada dalam keadaan tidak miskin, saya berada dalam keadaan tidak bodoh dan itu adalah baik. Tidak sakit, tidak miskin, tidak bodoh. Itu baik? Ternyata kurang. Kebaikan adalah sesuatu yang melampaui itu semua. Kebaikan adalah sesuatu yang tidak bersumber dari manusia. Kebaikan adalah sesuatu yang dihargai dan diutamakan baik oleh manusia maupun oleh para dewa. Nah ini pembahasan mereka ya. Jadi apa itu baik? Baik bukan cuma sesuatu yang dihargai oleh manusia. Baik juga dihargai oleh para dewa. Para dewa pun mengakui ada sesuatu yang disebut baik. Tingkahmu dibilang baik karena berada dalam satu jalur dengan apa yang dewa-dewa juga inginkan. Nah ini jadi pembahasan bukan cuma tentang kehidupan etis, tapi juga tentang kehidupan beragama. Bagaimana seseorang bisa menjalankan kehidupan yang baik jika hidup agama dan hidup etikanya berada di dalam keadaan yang tepat. Berada di dalam keadaan yang tepat. Nah lalu pembahasan selanjutnya, apa yang membuat keadaan tepat itu bisa tercapai? Apakah keadaan tepat ini tercapai karena saya berjuang, karena saya berusaha tentu. Berusaha dalam melakukan hal apa? Nah di dalam pengertian Sokrates berusaha untuk berpikir, berusaha untuk merenung, berusaha untuk menilai hal apa yang unggul di dalam kehidupan manusia. Dan mengejar itu dengan sepenuh-penuhnya, dengan segenap hati. Apa yang unggul, apa yang membuat saya bisa menjadi makin baik sebagai manusia. Apa yang membuat saya makin unggul sebagai manusia. Saya itu unggul kalau apa? Nah ini merupakan pembahasan yang Sokrates coba bahas, lalu dia coba bagikan di dalam penjelasan dari satu masyarakat politis. Jadi ketika saudara hidup di dalam sebuah masyarakat, yang perlu tahu apa itu baik adalah pemimpin. Raja atau pemerintah harus tahu apa itu baik. Harus mengerti bagaimana berjuang supaya orang-orang yang dia kuasai, yang dia pimpin berada di dalam keadaan tersebut. Jadi bagi mereka ini bukan cuma keadaan mengenai moral, mengenai bagaimana saya hidup sehari-hari. Bukan diskusi di coffee shop tentang dua orang mengatakan apa itu baik ya, kira-kira apa. Ini adalah satu usulan ke pemerintah. Kamu mesti ngerti apa itu baik. Kalau kamu mau menjadi pemimpin, kamu harus tahu apa itu baik. Nah maka di dalam pengertian Sokrates, baik identik dengan politik. Penataan sebuah kota. Raja-raja, pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang agung di dalam masyarakat, yang menentukan hidup orang banyak, harus tahu apa itu baik. Dia mesti perjuangkan apa yang akan dicapai oleh pemerintahnya. Membuat orang berada di dalam keadaan yang baik itu. Jadi apa itu baik, pemerintah mesti tahu dulu. Kalau kita mau bergumul apa itu baik, boleh. Tapi pemimpin mutlak harus tahu apa itu baik. Dia mesti tahu apa yang diperjuangkan di tengah masyarakat. Nah saudara, di dalam zaman modern kita menjadi begitu pragmatis. Sehingga kita cuma tahu kalau orang jadi lebih kaya itu baik. Kalau orang jadi lebih banyak uang, nah itu baik. Karena jujur aja lah, hidup kaya lebih enak daripada hidup miskin. Tapi saya mau tanya, kekayaan bisa membuat kehidupan enak, itu betul. Tapi kekayaan tidak membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik. Ini kebaikan bukan kebaikan yang membentuk seseorang ke dalam. Ini kebaikan-kebaikan remeh. Kenapa kebaikan remeh? Karena ini adalah kebaikan yang dinikmati keluar, bukan membentuk ke dalam. Saudara kalau punya banyak uang hidupnya lebih enak, itu betul. Saudara bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik karena uangnya banyak. Bisa mendapatkan pendidikan lebih baik, bisa mendapatkan prioritas di dalam pelayanan karena bayar premium, bayar yang lebih mahal. Itu memang benar membuat baik. Tapi pertanyaan yang selanjutnya yang dipertanyakan adalah apa ini membentuk seorang manusia? Kemarin di sesi speak, pendeta Stephen Tong menekankan hal yang sangat penting. Kamu lebih suka cerita dari orang yang cuma cerita, saya hidupnya baik, limpah, uangnya banyak. Saya hidupnya begitu baik, pilih tempat tinggal paling baik, pilih barang paling baik, pilih pekerjaan paling baik, pilih karir paling baik, karena uang saya banyak. Saudara dapat apa dari orang ini? Ini orang yang kantongnya tebal, tapi jiwanya miskin. Yang fasilitasnya banyak, tapi karakternya dangkal. Maka pembahasan speak kemarin dari pendeta Stephen Tong sangat penting. Saudara bisa terbentuk karakternya bukan karena saudara kaya. Orang yang terlalu enak hidupnya, tidak terbentuk karakternya. Tidak menjadi orang yang mengerti apa itu berurusan dengan hal-hal yang meremehkan dia. Membuat dia sengsara, membuat dia seperti terlempar ke pinggir dari masyarakat. Saudara ada satu pembicaraan yang unik yang saya bicarakan dengan teman saya waktu masih SMA. Dia mengatakan, kasihan ya orang kaya, saya tanya kenapa? Tidak mengerti apa itu nikmatnya antri panjang. Saya tidak tahu dia baru kemana, mungkin baru antri apa saya tidak mengerti. Tapi dia mengatakan, kasihan orang kaya yang tidak mengerti apa itu antri. Tidak tahu bagaimana nikmatnya antri. Tidak tahu bagaimana nikmatnya menahan kesabat. Ini dia lagi sinis ya, ini bukan jujur ngomong gitu. Dia sinis mengatakan, orang kaya itu kasihan. Tidak mengerti bagaimana sulitnya antri. Tidak mengerti bagaimana sulitnya kehidupan yang sulit. Kehidupan yang selalu serba terbatas. Selalu serba kurang. Orang kaya yang tidak mengerti hal ini. Kasian mereka. Nah dia mengatakan itu dengan sinis. Tapi kalimat ini bermunculan, seringkali muncul dalam pikiran saya. Setelah saya menjadi orang yang benar-benar mencoba menggali kekristenan. Saudara, bukan tanpa alasan ya. Alkitab menyatakan keberpihakan Tuhan kepada orang-orang miskin. Bukan karena Tuhan mau semua orang jadi miskin, bukan. Tetapi karena ada begitu banyak kualitas rohani yang lebih banyak dimiliki oleh orang di dalam kesulitan. Ketimbang di dalam kelimpahan. Nah maka kalau ditanya, pemerintah mau bikin rakyat jadi baik? Ya, apa itu baik? Oh baik itu kalau kantong penuh. Kalau uang tambah banyak. Tentu ini aspek yang jadi tanggung jawab pemerintah. Betul. Tetapi bagaimana dengan hal-hal lain yang tidak langsung berkait dengan kantong yang penuh. Ini juga kebijakan yang perlu dipikir. Bagaimana dunia pendidikan harus dipikirkan. Nah ini juga ada di dalam buku politia. Bagaimana dunia pendidikan harus diatur. Bagaimana pelatihan untuk anak muda diberikan. Musik apa yang perlu diperdengarkan kepada mereka. Hal apa yang perlu dibentuk kepada diri mereka. Wah ini jadi pertanyaan yang panjang sekali. Ternyata mengerti apa itu baik untuk membuat sebuah pemerintah yang sukses dan keputusan politik yang penting harus dimiliki oleh para pemimpin. Maka yang dipertanyakan dan diratapi oleh Socrates adalah orang-orang yang tidak mengerti apa itu baik menjadi penguasa. Dan orang-orang yang memiliki pengertian tentang apa itu baik tidak memiliki kekuasaan. Yang punya kuasa tidak punya pengetahuan akan apa itu baik. Yang punya pengetahuan tentang apa itu baik tidak punya kuasa. Ini pembicaraan yang nanti akan berujung pada filosofi. Istilah filosofi. Cinta akan bijaksana. Cinta bijaksana apa? Cinta untuk mencari tahu apa itu yang baik. Jadi kata baik berkait dengan perkembangan filsafat. Filsafat adalah usaha untuk merenung. Sebenarnya baik itu apa sih? Cinta kepada yang baik itu cinta kepada siapa? Kepada apa? Apa yang harus dimiliki oleh pemimpin untuk ditanamkan ada pada masyarakat, pada seluruh rakyat. Nah maka di dalam pengertian Socrates politik itu bukan cuma tentang kehidupan yang penuh dengan kekayaan. Memimpin sebuah masyarakat yang bisa menaklukan bangsa lain. Bukan. Tetapi yang jadi concern dari seorang pemimpin di dalam pengertian dari politia adalah membentuk sebuah keadaan tentang baik. Mengerti apa itu baik. Mengerti apa yang harus dicapai oleh manusia. Sehingga mereka disebut baik. Nah ini pertanyaan yang tidak tuntas di dalam pembahasan dari politia. Apa itu baik? Bagaimana seseorang bisa dianggap sebagai baik? Apakah ketika dia berada dalam kesulitan dia bisa menahan diri, menguasai diri sedemikian rupa itu baik? Itu baik. Apakah ketika di dalam kelimpahan dia tahu apa itu berbagi dan punya kemurahan hati? Ya, itu baik. Apakah di tengah keadaan terdesak dia tetap pertahankan integritas dan mengambil keputusan benar? Ya, itu termasuk baik. Nah hal-hal ini yang seringkali luput di dalam pembahasan tentang apa itu baik. Maka banyak orang cuma mengerti baik sebagai kondisi yang aku nikmati. Tetapi di dalam pembahasan dari filsafat, dari Platon. Baik adalah sesuatu yang akan dinikmati oleh seluruh kota. Orang menjadi baik karena pemimpin mengarahkan seluruh kota menjadi baik. Dan inilah kota yang ideal itu. Nah jadi ini ada pandangan yang sifatnya utopian. Platon itu terkenal punya konsep utopia. Utopia maksudnya masyarakat yang ideal itu harus jadi tujuan. Masyarakat yang baik, yang tidak ada kekacauan, tidak ada ketidakteraturan. Keadilan ditekankan, kebaikan dimunculkan. Oh ini yang kita ingin. Kita ingin masyarakat yang ideal seperti ini. Nah itu sebabnya kalau kita mengerti dari dunia filsafat, pembahasan tentang baik tidak pernah menjadi pembahasan individual. Saya baik selesai tidak. Saya harus punya pengertian tentang apa itu baik yang diperjuangkan oleh sebuah komunitas. Bagaimana kemanusiaan dimunculkan menjadi makin baik di dalam kondisi dari masyarakat. Tapi sebelum itu terjadi, tentu harus dibahas dulu. Kalau begitu apa itu baik? Hal apa yang bisa dikategorikan sebagai baik? Nah di dalam surat Galatia fasal yang kelima, ada begitu banyak pengertian yang bisa dibagikan untuk membuat kita mencari dan memahami definisi baik. Di dalam ayat-ayat yang ke-19 dari Galatia 5, dikatakan perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabokan, pestapora, dan sebagainya. Paulus tidak menyampaikan daftar yang utuh, bukan. Tapi Paulus memberikan contoh, ini loh yang kita mau hindari dengan menjadi Kristen. Kenapa engkau Kristen? Karena saya tidak mau berbagian di dalam hidup seperti ini. Kamu mau jadi seperti apa? Saya mau berbagian di dalam kehidupan yang menilai tinggi kebaikan. Nah maka ini hal pertama yang Galatia 5 bisa berikan, yang Galatia 5 mau berikan kepada kita sebagai pengertian. Apa itu baik? Baik adalah sesuatu yang harus saya perjuangkan ada di dalam kelompok di mana saya berada. Ini mesti jadi tujuan yang dihargai. Menjadi baik adalah tujuan kenapa saya Kristen. Nah biasanya tindakan baik akan dibenturkan dengan keselamatan di dalam tradisi reform. Dan ini bukan sesuatu yang harusnya menjadi pilihan terus. Maksudnya saya tidak merasa teologi reform harusnya menekankan terus bahwa kamu selamat bukan karena kebaikan, kamu selamat bukan karena perbuatan baik. Iya benar, kita tidak selamat karena perbuatan baik. Itu benar. Tapi menekankan ini terus menerus membuat orang jadi salah berpikir. Seolah-olah menganggap bahwa di dalam kekristenan, kebaikan tidak punya tempat. Tapi saudara, meskipun kita tidak diselamatkan karena kita berbuat baik, namun menjadi baik adalah salah satu tujuan. Kenapa saya mau jadi Kristen? Kalau ditanya, kenapa engkau mau jadi Kristen? Saudara harus punya jawaban ini di dalam hati. Saya mau jadi orang yang lebih baik. I want to be a better person. Saya mau jadi orang yang lebih baik. Saya tidak lagi mau hidup saya yang lama. Saya bosan dengan hawa nafsu saya. Saya bosan dengan keserakaan saya. Saya bosan dengan kejahatan yang terjadi di dunia. Saya mau jadi lebih baik. Dan itu alasan saya jadi Kristen. Nah apakah ini jadi salah satu motivasi kita menjadi Kristen? Kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang diremehkan. Karena kita berpikir, ah itu kan cuma masalah etika. Kekristenan bukan etika. Saudara, kekristenan bukan etika. Itu benar. Tapi kekristenan membahas etika. Kalau kita mengatakan, ah itu kan cuma masalah tindakan etis. Itu tidak penting. Yang penting di dalam kekristenan adalah kamu punya kepastian keselamatan. Saya selamat kok. Saya sudah selamat. Itu yang saya cari. Saya selamat dan itu menjadi tujuan ideal. Yang saya harapkan ada di dalam kehidupan saya. Saya mau seperti itu. Tapi saudara, menjadi selamat dan menjalani kehidupan yang baik, itu tidak seharusnya dipertentangkan. Kenapa? Apa gunanya? Saya mengatakan, saya sudah selamat. Tapi kehidupan saya penuh dengan keadaan yang kosong dan cemar. Tidak ada gunanya. Saya ingat ada sebuah komik, waktu saya masih SMP saya baca komik ini. Komik tentang bajak laut lawan seorang orang baik yang suka melawan bajak laut. Ada bajak laut dan orang baik. Ini dua orang yang sedang bertengkar terus. Satu kali mereka sama-sama ada di dalam sebuah kapal. Lalu bajak laut itu menguasai kapal. Ini bajak lautnya ditangkep. Sudah berhasil ditangkep, dibawa ke sebuah kapal, tapi entah kenapa dia lolos. Nah begitu dia lolos, dia mulai mengadakan gerakan untuk mengambil alih kapal. Jadi kapalnya mau diambil alih. Dia sadar ketika dia lihat kapal, bahwa muatan di bawah bagian depan dari dek, di bawah dek kapal itu. Ternyata dimuat emas batangan begitu banyak. Wah dia kaget. Kalau begitu saya harus ambil kapal ini. Kapal ini harus ada dalam kekuasaan saya. Maka dia bujuk tentara-tentara yang menangkap dia. Nanti kalau kita sudah berhasil lari, saya bagi kamu emasnya. Wah tentara yang serakah, langsung senang. Langsung berkomplot dengan perampok yang tertangkap ini. Saya bebaskan kamu, saya jadikan kamu pemimpin kami, pimpin kami, dan bagi kami emasnya. Bajak laut itu bilang, baik. Tapi sebagian tentara tetap setia. Nggak bisa. Saya tidak mau jadi jahat. Saya tidak mau berkomplot dengan seorang bajak laut. Mereka tetap melawan. Maka yang melawan ada di satu pihak yang pro bajak laut di pihak yang lain. Lalu karena dua-dua punya senjata, maka yang melawan bajak laut mengatakan, oke, kalau begitu untuk sementara kita bagi dua kapal ini. Wah yang bajak laut bilang, baik bagi dua. Saya ngotot, mau ambil bagian depan. Karena emas ada di situ. Lalu yang melawan bajak laut itu dipimpin satu orang tua yang bijaksana. Orang tua itu mengatakan, jangan dilawan. Kita ambil bagian belakang. Lalu yang lain bilang, nggak bisa Pak. Emasnya ada di depan. Tapi si orang tua ini dengan bijak mengatakan, jangan khawatir. Dapurnya ada di belakang. Di tengah laut saudara mau makan emas. Nggak bisa. Yang penting itu dapur. Ini bukan karena orang ini rakus ya. Orang ini realistis. Oh nggak apa-apa dia ambil emas. Kita ambil dapur dan persediaan makan. Oke, kita bagi dua. Kita bagi dua dan kita gencatan senjata. Siapa duluan menyerah, silakan. Wah, yang bajak laut senang sekali. Kita menang karena kepintaran saya. Sebab kita punya emas. Tapi kemudian mereka tarik garis. Ini jadi kapal dibagi dua, perbatasan. Dan mereka saling berjaga. Jangan menyerang satu sama lain. Kita gencatan senjata. Oke. Lalu yang bagian belakang mulai pamer dapur dan makanan. Sambil jaga sambil makan ayam goreng. Lalu yang depan mulai lihat. Ayam goreng enak juga ya. Eh kamu dapat di mana? Oh di bagian kapal kami. Karena kapal kami termasuk dapur dan gudang makanan. Oh boleh saya minta? Ya nggak bisa dong. Kamu kan bagian kaya punya emas. Kenapa nggak coba kunyah emasnya? Mungkin bisa enak rasanya. Ayo kamu ambil aja. Oh nggak bisa ya. Oke, oke. Lalu yang makin lama, makin lama. Yang depan makin lapar. Yang belakang makin gendut. Itu ya. Mereka makin kenyang. Yang depan mulai protes. Mereka mulai berontak sama bajak lautnya. Mana ini? Kamu belum juga bisa menyelesaikan urusan ini. Kita tidak bisa mengambil alih kapal karena masih ada tentara yang setia. Sekarang kamu bagi kapal jadi dua. Kita nggak punya makanan. Akhirnya bajak lautnya bingung. Ya juga ya. Ini saya juga kelaparan. Gimana dong? Ya sudah kita bikin perjanjian dengan mereka. Kita minta sedikit makanan mereka. Akhirnya mereka tanya. Bolehkah kamu bagi makanan yang ada di bagian belakang kapal? Mengatakan. Boleh. Saya mau kasih harga. Satu ayam goreng, satu batang emas. Waduh kok mahal sekali. Kalau nggak mau ya sudah cari pembeli lain. Oh nggak ada. Akhirnya oke kita tukar. Lama-lama emasnya separoh sudah pindah. Makanan yang pindah tetap cuma sedikit. Mereka mengatakan ini pemerasan. Kalian bajak laut. Padahal yang bajak laut yang di depan. Kalian nggak boleh jadi bajak laut begini. Ini pemerasan. Kamu sudah ambil separoh emas kami dan kami tetap lapar. Lalu mereka mengatakan nggak peduli. Kalau kamu tetap mau menikmati hidup seperti itu silahkan. Nah jadi yang ada di dalam bagian belakang kapal mengatakan. Kami punya status mengikuti si orang tua yang bijak ini. Dan kami menikmati keputusan kami. Sedangkan orang-orang yang lain mengatakan. Kami ikut orang ini. Status kami kaya. Statusmu kaya. Tapi kamu nggak menikmati apapun untuk apa. Banyak orang Kristen kehidupannya tidak menikmati apapun. Maka dia kembali di dalam kehidupan lama. Kembali ke dalam kecemaran. Kembali ke dalam pencarian keuangan yang sia-sia. Kembali ke dalam keadaan yang nggak ada gunanya. Terus kenapa kamu Kristen? Oh supaya nanti mati masuk surga. Mati masuk surga tapi hidup begini. Apa gunanya? Statusnya kaya. Anak Allah. Tapi kehidupannya begitu miskin. Nah itu sebabnya tradisi Kristen yang menekankan. Pokoknya kekristenan memberikan jaminan. Kalau kamu mati kamu masuk surga. Akhirnya sadar mereka mati masuk surga itu benar. Tapi kehidupannya kosong. Maka teologi sukses muncul lagi. Jadi populer bukan mainkan. Kenapa populer? Karena keputusan untuk hidup yang baik itu tidak pernah dipelajari dengan sungguh-sungguh. Apa yang bikin kamu Kristen? Mau ke surga. Oke bagus. Lalu hidup itu bagaimana? Ya hidup jalani begitu aja lah sampai nanti mati. Pokoknya hidup jangan sampai terlalu jahat. Hidup jangan terlalu ngaur. Pokoknya ya cinta Tuhan nanti mati masuk surga. Maka saudara Alkitab sebenarnya memberikan satu peringatan. Kehidupan yang tidak melihat keindahan Kristen adalah kehidupan Kristen yang bohong. Kalau saudara tidak memutuskan di dalam kesadaran bahwa saya mau jadi Kristen dan saya tidak akan rubah. Karena menjadi Kristen terlalu penuh dengan suka cita. Kecuali kita mengerti itu. Kita tidak mungkin sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Nah itu sebabnya di dalam surat Galatia. Paulus mengingatkan. Kamu tadinya hidup di dalam kedagingan. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala dan semua hal lain. Paulus mengingatkan dulu kamu seperti ini. Dan kamu memutuskan tinggalkan itu. Kamu ingin jadi Kristen karena kamu mau tinggalkan itu semua. Lalu bisakah kamu tinggalkan itu semua? Bisa. Kenapa bisa? Karena roh kudus bekerja dalam diri kamu. Roh kudus memberi buah. Ini juga hal yang berikut yang kita mesti ketahui. Jadi hal kedua yang saya mau bahas adalah buah roh merupakan sesuatu yang kita perjuangkan dan sesuatu yang kita nikmati dari Tuhan. Saudara diberi buah oleh roh kudus. Dan buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan semua hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Saudara seringkali kita mengurung bahwa segala hal yang Paulus maksudkan dengan buah roh adalah sembilan ini. Tapi sebenarnya Paulus sedang mengatakan hal-hal yang tidak akan menentang Taurat, menentang hukum. Dan yang akan menghancurkan kehidupan yang lama. Paulus membagikan banyak hal lain di dalam surat Filipi. Banyak hal lain lagi di dalam Efesus. Yang tidak terkurung hanya ke dalam sembilan ini. Tapi sembilan ini Paulus sengaja bahas sebagai bagian dari buah roh untuk membuat hidup orang Kristen. Begitu berlimpah karena meninggalkan kehidupan yang lama. Yang lama ditinggalkan dan yang baru dinikmati. Kalau yang lama ditinggalkan tapi yang baru tidak dinikmati. Kita sulit hidup kudus. Hidup suci adalah kehidupan yang menikmati keadaan baru di dalam Tuhan. Apa yang bisa saya nikmati? Salah satunya adalah meninggalkan dua dosa yang paling sulit lepas dari kehidupan manusia. Yang pertama adalah iri hati. Yang kedua adalah keserakahan. Dua ini yang langsung berkait dengan pengertian kebaikan. Kamu mau tinggalkan kehidupan yang lama dan mau menikmati kehidupan yang baru? Iya. Maka dua ini benar-benar harus dikalahkan. Apakah dua ini? Yang pertama iri hati. Sudah ini saya ambil dari Matthew. Ketika itu Tuhan Yesus berikan perumpamaan. Ada satu orang pergi keluar pagi-pagi untuk mencari pegawai di ladangnya dia. Pagi-pagi sekali dia bertemu orang-orang di pasar. Kamu ada pekerjaan? Tidak. Bekerja di ladang saya dalam satu hari saya beri kamu satu dinar. Oke. Lalu mereka pergi. Kemudian jam sembilan dia pergi lagi. Jam siang hari dia pergi lagi. Jam tiga dia pergi lagi. Sore hari jam lima dia pergi lagi. Dan tiap kali dia pergi pagi, siang, dan sore. Dia selalu mendapat orang untuk kerja di ladangnya. Dan tiap kali dia menjanjikan satu dinar. Seluruh orang yang kerja dari pagi sampai sore, satu dinar. Yang dari siang sampai sore, satu dinar. Dari jam tiga sampai sore, satu dinar. Yang jam lima sampai jam enam sore, satu dinar. Semua sama. Nah kemudian Tuhan ini di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Selesai mengadakan pekerjaan hari itu. Dia kumpulkan seluruh pekerjanya. Lalu dia mulai memberi upah. Dia mulai dari yang paling belakangan masuk. Yang masuk jam lima. Wah mereka berbaris, lalu menerima. Ini satu dinar untuk kamu. Mereka terima dengan senang. Saya kerja jam lima. Lalu cuma satu jam kerja dapat satu dinar. Wah ini Tuhan yang murah hati sekali. Ini Tuhan yang baik. Lalu mereka pergi. Kemudian kelompok yang kedua datang. Lalu mereka mendapatkan yang sama. Mereka langsung protes. Loh ini apa ya? Kenapa kami tidak dapat lebih banyak dari yang tadi? Tuhannya cuma mengatakan. Kita sudah deal satu dinar, betul? Betul. Saya merugikan kamu tidak. Tidak. Kenapa kamu marah? Karena dia dapat lebih banyak dari saya. Kenapa dia dapat lebih banyak dari saya? Kenapa saya tidak sebanyak dia? Tuhannya mengatakan. Aku berhak menggunakan milikku. Kalau aku memberi lebih kepada mereka. Itu hak saya. Saya punya uang. Saya bisa beri lebih kepada mereka. Bukankah itu adalah hakku untuk pergunakan. Nah sudah harus tahu ini Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan bisnis manajemen ya. Ini sedang tidak mengatakan kalau kamu punya pabrik. Kamu gaji orang dengan sama aja. Pukul rata semua. Bukan itu ya. Sudah jangan bodoh lah jadi orang Kristen. Bergumul dikit. Dan memahami banyak pengertian. Untuk membuat kita mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh kitab suci. Kitab suci lagi tidak sedang bicarakan strategi ekonomi untuk berbisnis dalam bagian ini. Maka ketika yang marah-marah itu tanya. Kenapa kami tidak dapat sama atau sorry. Kenapa kami tidak dapat lebih banyak dari mereka? Tuhan yang punya uang mengatakan. Saya berhak pakai uang saya. Kalau saya memutuskan menjadi baik. Mau menyatakan kebaikanku kepada mereka. Saya berhak lakukan itu. Wah mereka sangat marah karena orang lain dapat kebaikan dari Tuhan. Sudah ini merupakan sifat yang kita harus singkirkan. Ini berlawanan dengan sifat baik. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kenapa dia disebut baik? Apakah dia menjadi manusia yang baik? Tentu tidak. Tuhan menjadi sumber kebaikan. Sokrates di dalam dialog di politia. Di buku yang diterjemahkan Inggris jadi Republik. Dia berbicara tentang kebaikan manusia. Tapi dia mengatakan kebaikan tidak bersumber dari manusia. Kebaikan itu bersumber dari yang lain. Kebaikan di atas manusia. Lebih tinggi dari semua orang. Kebaikan standar. Kebaikan adalah standar yang semua manusia harus tunduk kepadanya. Nah maka saudara di dalam kekristianan pun hal yang sama diajarkan. Kebaikan bukan berasal dari diri manusia. Kebaikan itu bersumber dari Tuhan. Ala adalah ala yang baik. Ala adalah ala yang murah hati. Ala adalah ala yang bertindak. Supaya manusia menikmati dia sebagai Bapak yang memelihara. Inilah yang membuat ala baik. Kenapa ala baik? Karena dia pelihara kita. Dia jaga kita. Dia berikan kepada kita apa yang kita perlu. Supaya kita bisa hidup. Dan ini yang kita sebut ala yang baik. Jadi jangan salah ala baik karena ala memberi apa yang kita perlu untuk kita bisa hidup. Jangan mengatakan saya masih belum melihat ala baik. Kenapa belum? Kamu hidup menikmati begitu banyak hal yang kamu bisa nikmati. Itu menandakan kebaikan ala masih diberikan kepadamu. Jadi baik akan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan semua orang yang menikmati kebaikan Tuhan akhirnya mulai menyadari bahwa hanya karena kebaikan Tuhan dia bisa bertahan dalam hidup. Dia tidak berurusan dengan Tuhan secara adil dan hitung-hitungan. Kalau Tuhan mau perhitungkan kepada manusia keadilan dari timbal balik. Saudara tidak mungkin dapat apa-apa dari Tuhan. Jika Tuhan kita bukan Tuhan yang baik, maka hal yang lain yang mungkin menjadi alternatif adalah ala merupakan ala yang mengadakan perhitungan detail dengan manusia. Dia akan menyatakan apa yang harus dia kerjakan sebagai ala di dalam perjanjian. Dan dia akan tuntut apa yang harus manusia berikan kepada dia di dalam perjanjian. Relasi Tuhan dan manusia diikat oleh perjanjian dan Tuhan menyatakan saya setia kepada bagian perjanjianku. Dan engkau harus setia kepada bagian perjanjian yang engkau buat terhadap aku yang kita ikat sama-sama. Jadi kalau Tuhan tidak baik, maka Tuhan akan mulai mengadakan perhitungan. Dan kita mulai akan mendapati Tuhan yang mengadakan hitung-hitungan. Mana yang kamu sudah kerjakan? Apa yang sudah kamu buat? Bagaimana tanggung jawabmu kamu kerjakan? Sisi pertanggung jawabanmu sudah kamu berikan kepada saya dengan tepat atau belum? Bagaimana hitung-hitungan kita? Sudahkah dijalankan dengan baik? Bagaimana tanggung jawabmu? Sudahkah kamu kerjakan? Kalau Tuhan memutuskan untuk berelasi dengan kita dengan model begini. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang paling kasihan. Kita akan disingkirkan karena kita gagal menjalankan tanggung jawab kita. Nah itu sebabnya ketika Tuhan memutuskan untuk bertindak di dalam kemurahan hati. Tuhan memutuskan untuk tidak bertindak secara adil dengan kita. Maksudnya adil adalah apa yang berhak kita dapat itu yang kita terima. Kalau Tuhan menyatakan cara itu, yang kamu berhak dapat itu yang aku berikan. Tidak lebih, maka kita semua akan habis karena kita tidak berhak terima apapun dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam contoh dari Tuhan Yesus di Matius 20. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang marah karena orang lain dapat lebih banyak. Mereka mengatakan Tuhan tidak bisa begitu. Ini hitung-hitungannya harus fair, harus adil. Hitung-hitungannya harus adil. Dan Tuhan mengatakan oke, kamu mau saya urusan dengan kamu secara hitung-hitungan? Sekarang saya tanya, kita janji berapa sehari? Satu dinar, sudah kan? Hitung-hitungan sudah beres. Aku sudah memberikan kepadamu sesuai hitung-hitungan saya. Kalau yang kuberikan kepadamu sesuai hitung-hitungan saya, kenapa kamu tuntut lebih dari saya? Sedangkan orang-orang yang dapat kemurahan lebih dari saya, mereka tidak balik ke Tuhan mengatakan, Tuhan mari kita adakan hitung-hitungan. Tidak, karena mereka tahu mereka dapat lebih dari apa yang harusnya mereka dapat secara hitung-hitungan. Maka kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita habis. Sayangnya kita mengharap Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Tapi kita seringkali hitung-hitungan dengan orang lain. Kamu harusnya melakukan apa? Saya harusnya melakukan kewajiban apa? Hitung-hitungan kita dengan orang. Menandakan bahwa kita sedang berseru kepada Tuhan. Menyatakan, Tuhan mari hitung-hitungan dengan saya. Karena saya akan hitung-hitungan dengan orang. Saya akan perlakukan orang lain dengan keras. Orang lain harus berikan apa sama saya. Saya tuntut itu. Dan saya mau orang lain penuhi kewajiban dia dengan sangat keras dan ketat. Saudara, saya tidak menyalahkan kalau kita menuntut orang lain untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Tapi kadang-kadang kita melakukannya tanpa perasaan belas kasihan. Tuntutan yang besar dan tuntutan yang harus kita berikan kepada orang lain. Tanpa sadar kalau tuntutan yang sama Tuhan berikan kepada kita, kita akan habis. Nah itu sebabnya Matius fasal 20 memberikan berita tentang Tuhan yang murah hati. Dia panggil orang-orang yang tidak layak seperti kita. Dan memberikan kepada kita bagian perjanjian yang dia janjikan kepada Israel. Kenapa orang kafir bisa dapat bagian perjanjian ini? Berapa lama mereka sudah berrelasi dengan Tuhan? Apakah nenek moyang mereka keluar dari Mesir? Apakah mereka sudah menjadi umat ketika Musa memimpin di Padanggurun? Kan tidak. Kalau gitu kenapa mereka boleh berbagian? Tuhan mengatakan karena aku murah hati, karena aku baik. Kata yang dipakai sebenarnya adalah agatos, agatos kata dasarnya. Ini merupakan kata yang dijadikan agatosine, yaitu baik jadi kebaikan. Apakah kamu marah kepada aku karena aku penuh kebaikan? Itu yang Tuhan nyatakan. Saya baik, kenapa kamu marah? Saya baik, kenapa engkau tuntut saya untuk bertindak kurang dari apa yang saya mau berikan kepada orang-orang itu? Jawabannya satu, karena orang lain yang dapat bukan saya. Saya tidak lihat Tuhan baik jika Tuhan tidak bertindak itu kepada saya. Nah maka orang yang lihat kebaikan yang Tuhan berikan, lalu menjadi iri hati. Mereka perlu menyadari betapa picik dan sempitnya kehidupan yang penuh dengan iri hati. Hidup yang membandingkan diri dengan orang lain. Lalu mulai meratap, kenapa orang lain dapat apa yang mereka dapat? Kenapa mereka beruntung? Kenapa mereka dapat berkat lebih dari yang saya dapat? Mengapa orang dapat special treatment seolah-olah dalam hidup? Dan saya tidak. Saudara orang yang mulai berpikir picik seperti itu adalah orang yang tidak menikmati kelimpahan menjadi manusia. Tidak ada kebaikan di dalam diri dia. Dia bukan orang baik, karena dia sibuk melihat betapa enaknya hidup orang lain. Nah ini merupakan sesuatu yang mau ditinggalkan. Orang Kristen akan sadar, hal yang utama saya mau tinggalkan adalah ini. Seringkali kita terlalu kurang berefleksi terhadap dosa. Kita kurang renungkan apa itu dosa. Kita berpikir dosa itu adalah kalau ada aturan saya tidak jalankan itu dosa. Saya kurang ngerti ya bagaimana orang mempunyai standar ketat di dalam satu hal, tapi punya standar longgar sekali di dalam hal yang lain. Kekristenan adalah agama yang mengajak saudara untuk menikmati dibentuk jadi manusia sejati. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menjadi manusia sejati? Seringkali kita berpikir standar yang Tuhan berikan itu yang harus dilewati. Ada standar lalu saya mau lewati. Itu namanya ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus sempurna. Ikut Tuhan harus berprestasi. Ikut Tuhan berarti sudah harus punya keunggulan melampaui orang lain. Itu cara berpikir yang salah. Saya kadang-kadang berpikir kita menangkap kotbah dengan cara yang sangat tidak seimbang. Karena kita sudah punya pengertian yang tidak pernah dikoreksi. Dan setiap kali kita dengar kotbah, kita hanya mengklarifikasi pengertian yang kita sudah lebih dulu miliki. Ini pengertian yang saya punya dan tiap kali kotbah berlawanan dengan ini saya buang. Tiap kali ada kotbah yang sesuai dengan apa yang saya sudah pikir benar, itu yang akan menguatkan kerangka berpikir saya. Itu sebabnya banyak orang Kristen bertahun-tahun dengar kotbah, tetap sama pola pikirnya. Tidak ada pertambahan apapun. Kadang-kadang kita perlu ambil kertas lalu tulis pengertian yang kita dapat tiap-tiap hari. Adakah saya bertumbuh di dalam pengertian? Atau saya terus seperti itu, cuma tahu hal yang sama. Dalam tahun-tahun saya menjadi Kristen, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah bertambah di dalam pengertian. Dan tidak pernah menjadi kaya di dalam pengenalan akan firman. Ini kehidupan yang kasihan sekali. Sehingga orang akan dengar kotbah dan mengatakan, Tuhan itu standarnya tinggi. Kalau saya tidak tetapkan hidup yang standarnya melampaui standar yang Tuhan tetapkan. Saya tidak mungkin layak menjadi orang Kristen. Itu terus yang kita pikir. Sehingga kita akan pikir prestasi. Sudah seberapa besar kita berprestasi sebagai orang Kristen? Prestasimu sebagai orang Kristen itu apa? Nah saudara, ini namanya kembali ke dalam pemahaman yang salah tentang Taurat. Paulus menyindir orang Yahudi karena mereka salah ngerti Taurat. Mereka jadikan Taurat sebagai standar untuk berpacu. Standar untuk menentukan ranking. Kamu ranking berapa? Kamu sudah taati berapa dari hukum? Kalau kamu taati, kamu gagal. Satu, kamu sudah gagal semua. Itu berarti kamu bukan orang Yahudi yang baik. Saya sebaliknya. Saya adalah orang Yahudi yang sudah jalankan semua dengan baik. Itu sebabnya saya lebih unggul dari kamu. Nah saudara, ketika Taurat digunakan sebagai pengukuran untuk mana lebih unggul, mana lebih bawah. Maka orang yang menjalankan Taurat dengan cara seperti itu, sedang beri beban yang tidak perlu kepada dirinya. Dia sedang sengsara hidupnya. Karena dia mengatakan, oh saya harus bisa mengikuti standar seketat mungkin, tapi saya belum sanggup. Saya tidak mengatakan kita boleh hidup di dalam dosa, bukan itu. Tapi yang saya katakan adalah keketatan kita untuk hidup suci, kadang-kadang adalah keketatan di dalam cara yang salah. Keketatan dalam bentuk prestasi. What have I done untuk membuat saya menjadi ranking tinggi di dalam kekristenan? Tapi saudara yang ditekankan di dalam Galatia adalah bahwa kehidupanmu dulu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kepicikan, termasuk penuh dengan kesalahan mengerti prestasi dan juga kerohanian. Kita identikan prestasi dengan kerohanian. Dan ini yang Tuhan mau kita tinggalkan. Kamu jangan punya keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu berarti diri kita terlalu penting. Sehingga diri kita harus lebih unggul dari orang lain di dalam standar rohani. Ini yang mungkin kita akan lakukan, kita mengatakan saya ini orang Kristen. Lalu kita mulai bebani hidup kita, bahu kita. Dengan begitu banyak tuntutan sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, performa saya di kantor harus lebih baik dari orang lain. Kata siapa? Saya enggak pernah lihat di Alkitab mengatakan mandat budaya adalah mengadu orang Kristen dan non-Kristen. Kalau orang non-Kristen nilainya 9,5. Orang Kristen musti 10. Kalau tidak kamu gagal jadi Kristen. Di mana ayat itu ya? Kita kembali ke pemahaman yang salah tentang Taurat. Kita taruh diri kita ke dalam sebuah balok berat yang kita pikul yang Tuhan mau kita lepas. Dari awal Tuhan sudah mengatakan, kamu lepaskan semua beban penilaian dunia itu dari kamu. Baru kamu bisa mengikut aku dengan penuh sukacita. Paulus mengatakan, maaf ya Yesus lewat Paulus ya. Paulus mengatakan di dalam Korintus, bahwa aku memberitakan salib, dunia langsung anggap itu kebodohan kok. Kalau Paulus punya pola pikir mirip orang Kristen zaman modern, dia akan mengatakan jangan kotbakan salib, nanti orang Kristen akan hina kotbah kita. Maaf orang non-Kristen. Nanti orang bukan Kristen lihat kita lalu mengatakan, ah orang Kristen bodoh. Enggak boleh, kita harus dianggap pinter oleh dunia. Tidak. Paulus mengatakan, saya tidak tergerak untuk mendapatkan penilaian bagus dari dunia. Saya tetap beritakan salib meskipun itu kebodohan dari dunia ini, bagi dunia ini. Jadi saudara, kenapa kita taruh dalam diri kita? Segala beban untuk menjadi unggul supaya kita memuliakan Tuhan. Tuhan tidak perlu kita unggul untuk dia dipermuliakan. Kristus tidak menjadi unggul untuk menggenapi rencana Tuhan. Dia menjadi orang yang dalam penilaian dunia penuh kegagalan. Pelayanan gagal, baru berapa tahun melayani, sudah ditangkep. Kotbahnya gagal membangun opini massa. Kalau benar, Kristus sanggup memberikan pengajaran yang membentuk orang. Kenapa waktu dia diadili, kenapa tidak ada yang bela dia? Kenapa murid-murid yang mengikuti dia masih juga belum mengerti ajaran dia? Kenapa sampai dia mati, murid-murid masih belum mengerti kerajaan Allah itu apa? Oh Yesus guru yang gagal sepertinya. Dia juga gagal untuk mendapatkan kuasa sebagai sang Mesias yang diurapi. Rajat, anak Daud. Kamu raja macam apa? Kenapa mati di atas kayu salib? Kalau Tuhan Yesus punya standar yang kekristenan sekarang pahami, dia akan gagal jadi Mesias. Karena dia akan mengikuti standar untuk menunjukkan keunggulan Kristen di tengah dunia. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Maka saudara Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang kejar keunggulan, untuk menjadi menang di hadapan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah tinggalkan kehidupan yang lama. Yang didorong oleh semua kisah tentang sukses di dalam kemegahan, kemewahan, kejayaan, dan keserakahan. Ini akan membuat orang menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Segala yang kita lakukan motivasinya adalah untuk menunjukkan betapa unggulnya saya. Dan ketika itu yang kita kerjakan, kita akan sangat merasa lelah. Kalau kerja keras kita tidak dibayar dengan kesuksesan. Saya sudah kerja mati-matian, kenapa orang lain yang dapat iri hati muncul? Kalau aku sudah kerja mati-matian sepanjang hari, dari pagi sampai sore, kenapa orang lain yang dapat? Pertanyaannya kenapa kamu harus marah sama orang lain? Karena saya mau dapat itu. Saya mau dapat keadaan seperti itu. Saya mau dicintai. Saya mau dianggap hebat. Saya mau dikagumi. Maka muncul iri hati. Dan saudara, di dalam Matthew 20, Tuhan Yesus sengaja membenturkan konsep Allah baik dengan manusia iri hati. Nah ini membuat kita punya pengertian. Dan kata agatos, atau lebih tepat lagi agatosine yang dipakai di sini, sulit diterjemahkan. Kebaikan, kebaikan itu luas sekali. Lalu apa yang Tuhan mau tekankan? Di dalam kisah dari Matthew 20, yang Tuhan mau tekankan adalah agatosine atau kebaikan. Itu berbenturan dengan iri hati. Tuhan Yesus mengatakan, bahwa Tuhan itu mengatakan, apakah kamu iri hati karena aku punya agatosine? Aku baik. Kamu iri hati, saya baik. Maka kebaikan dibenturkan dengan iri hati. Kebaikan tidak bisa nyambung dengan iri hati. Kalau saudara mengatakan, buah roh itu kebaikan. Kebaikan itu apa ya Pak? Oh, saya banyak membantu orang lain. Tapi banyak orang membantu orang lain untuk kelihatan sebagai orang yang membantunya itu level tinggi. menjadi seorang yang rela untuk membagikan hartanya kepada orang lain. Menjadi filantropi. Mempunyai kerelaan untuk menolong orang lain dengan sangat besar. Miliaran, triliunan dibagikan untuk tolong orang lain. Bukankah itu menunjukkan saya hebat? Nah ini bukan baik. Ini bukan baik. Karena baik akan sangat bentur dengan iri hati. Dan iri hati akan sangat berkait dengan persaingan untuk mencapai keadaan paling tinggi. Persaingan untuk mendapatkan keadaan paling sukses. Kita tergerak dengan kisah sukses. Karena ini adalah kisah sepanjang zaman. Dari zaman dulu sampai seterusnya. Dunia akan terus tertarik kisah sukses. Kita akan senang dikagumi orang. Kalau orang mengagumi saya, itu akan jadi kenikmatan yang saya sangat inginkan. Tapi saudara sekalian, kita akan sangat heran ketika melihat kehidupan Kristus. Kristus tidak tergerak untuk dikagumi dengan cara seperti itu. Dia tidak merasa perlu memecahkan pencapaian manusia di dalam keadaan dia menjadi manusia. Filipi 2 menjelaskan itu dengan gamblang sekali. Yang walaupun dalam morfe Allah, dalam pernyataan kemuliaan Allah, dia tidak meninggalkan kesetaraan dengan Allah. Dia bisa menyatakan kemuliaan ilahi karena dia secara substansi adalah Allah. Dia adalah Allah. Nah tapi dia meninggalkan pernyataan mulianya Allah. Dan dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dia menjadi hamba. Dia mengambil kemuliaan manusiawi. Yang orang lihat dari Kristus di dunia adalah dia manusia. Dan ketika iblis menggerakkan dia untuk masuk ke dalam persaingan iri hati. Perputaran, percaturan, keiri hatian. Ini istilah saya sendiri ya. Perputaran, percaturan, keiri hatian. Waktu iblis menawarkan dunia seperti ini, dia mengatakan kalimat yang sangat identik dengan dunia keiri hatian. Dia mengatakan, jika engkau anak Allah, rupa batu jadi roti. Kalimat simple. Tapi di dalam kalimat ini ada satu dorongan. Prove yourself. Buktikan kamu layak. Kamu tunjukkan dong kemampuanmu. Kamu tunjukkan kehebatanmu. Jika kamu anak Allah, saya mau tahu bagaimana engkau mengesahkan statusmu sebagai anak Allah. Prove it. Buktikan kepada saya. Buktikan kepada dunia. Buktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu sanggup. Ayo buktikan. Kamu harus lakukan ini. Tapi Yesus mengatakan, saya tidak membuktikan saya anak Allah. Saya membuktikan saya manusia. Itu benar-benar satu serangan bagi iblis yang kena sekali. Banyak orang pikir apa hebatnya jawaban Yesus kepada iblis. Jawabannya adalah dia membawa dirinya ke dalam keadaan yang iblis pikir dia tidak akan suka di situ. Ketika iblis bilang, rupa batu jadi roti, jika engkau anak Allah. Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus lebih suka menyatakan tugasnya sebagai manusia dan menjalankan itu dengan setia. Dengan kata lain, Yesus Kristus ingin orang tahu bahwa dia menjalankan hidup sebagai manusia dengan setia. Jadi saudara, dia mau menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Dan bagaimana manusia bisa menyatakan kehidupan manusiawinya? Dengan taat firman. Maka dia mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika godaan yang berikut diberikan, lagi-lagi sama. Iblis memakai ayat untuk mesias, kamu raja, kamu Allah, kamu anak Allah, kamu lebih unggul dari manusia lain. Tapi dia terus mengatakan manusia tidak hidup dari roti. Ada tertulis, engkau harus menyembah Allah, manusia harus menyembah Allah. Ada tertulis, manusia tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Semua ayat untuk Israel di Padanggurun, itu yang Tuhan Yesus pakai. Seolah dia mengatakan, saya mengidentikan diri dengan Israel, maka anggap atau pahami ini di dalam kehidupan saya. Bahwa saya adalah manusia mewakili seluruh Israel. Jadi saudara, dia manusia. Filipi mengatakan, meskipun dia Allah, tapi dia rela menjadi manusia. Dan dengan keadaan sebagai manusia itulah dia mau dinilai. Atau dia mau dikenal. Nah saudara, orang bisa salah paham ya. Oh, kalau engkau benar Allah, kenapa enggak pamerkan? Kenapa enggak tunjukkan? Orang ingin bukti kok. Kalau tidak nanti kami salah mengerti. Tapi Tuhan Yesus tidak terlalu peduli. Tidak peduli sama sekali bahkan, bukan tidak terlalu peduli. Dia tidak peduli sama sekali, kalau dia disalah mengerti dalam hal itu. Dia hanya ingin menjalankan kehidupannya. Dengan cara yang diperkenan oleh Allah. Kesenangan dia adalah diperkenan oleh Bapak di surga. Nah maka saudara sekalian, iri hati bentur dengan kebaikan. Seperti contoh dari Matius 20. Tidak ada tempat bagi iri hati. Lalu kalau kita hidup di dalam dunia iri hati, apa sih yang menyusahkan? Yang menyusahkan adalah saudara akan sangat sulit untuk menikmati hidup, menikmati tanggung jawab, menikmati tugas, menikmati keseharian. Sulit. Kita akan dipenuhi dengan segala ambisi untuk menjadi yang terbaik. Tetapi apa yang kita kejar tidak memberikan kepada kita kepuasan. Ada satu kalimat yang sangat menggugah dari Carl Truman. Dia mengatakan yang mengkhawatirkan dari ambisi seseorang. Kalau ambisi seseorang begitu besar untuk sukses. Yang mengkhawatirkan itu bukan perjalanannya. Yang mengkhawatirkan itu adalah garis finalnya. Banyak orang yang hidup dengan mengejar ambisi. Dia jalan hidup dengan baik, karena dia belum ada di dalam titik final. Dia belum mencapai tujuannya. Kalau dia sudah capai tujuan, dia akan kaget. Kok cuma ini? Dan dia akan sadar, dia devosikan, dia dedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk keadaan ini. Ini akan bikin dia sangat-sangat kecewa dengan hidup. Nah itu sebabnya Carl Truman mengatakan banyak orang secara psikologis mengalami tekanan, depresi, dan lain-lain. Bukan di dalam proses menjadi sukses, tapi justru ketika dia sudah mencapai. Ketika dia mengatakan, ini saya sudah capai, saya sudah ambil, saya sudah mendapatkan apa yang saya mau. Kok cuma ini ya? Nah ini jadi sesuatu yang menunjukkan betapa kosongnya ambisi itu. Dan seringkali orang mengatakan, Pak, tidak punya ambisi berarti masuk ke dalam keadaan kosong, malas. Dosa kemalasan, dosa depresi, dosa tidak bergairah hidup, itu juga parah. Nah disini saudara baru sadar, bahwa kehidupan manusia itu dikurung dengan dosa, from all sides, dari semua sisi. Orang punya ambisi, dia jatuh ke dalam kesiasiaan hidup. Orang yang mengatakan, sudah lah saya tidak mau apa-apa lagi, dia jatuh ke dalam kesiasiaan model lain. Kita tidak bisa bergantung kepada diri, terlalu banyak dosa mengurung kita. Salah langkah, masuk ke dalam keadaan kacau, yang menghancurkan kemanusiaan kita. Maka saudara, apa bahayanya iri hati? Bahayanya iri hati adalah, kita akan membuat hidup kita penuh dengan pengejaran, yang tidak bermakna. Masa kerja keras tidak bermakna? Salah, kerja keras bermakna. Kerja keras untuk apa? Yang itu akan menunjukkan maknanya apa? Kerja keras untuk apa? Akan membuat kita menjadi orang yang tepat, atau menjadi orang yang hidupnya ngawur. Kamu hidup dengan penuh kerja keras? Iya. Untuk apa? Jeripayamu untuk apa? Siang malam kamu kerja untuk apa? Nah kalau ini kita tidak bereskan dengan tepat, kita akan mengejar kehidupan yang penuh kesiasiaan, dan iri hati terjadi. Karena saudara merasa, saya sudah invest begitu banyak, saya sudah kerja begitu banyak. Kenapa orang lain yang dapat lebih dari apa yang saya harap? Saudara kerja keras, saudara ambil keputusan ini, saudara ambil langkah ini. Lalu orang lain yang lebih sukses, saudara mulai rasa iri hati. Aku kerja keras, kenapa dia dapat ini? Apalagi kalau saudara lihat orang lain seperti tidak kerja sekeras saudara. Ada orang yang hidupnya begitu tenang, tapi sukses terus. Saya ingat cerita dari saudara saya tentang kehidupan mereka, kehidupan keluarga dari saudara saya. Dia katakan, saudara saya ini ya, dia bilang dia punya kakak yang benci sama dia. Seumur hidup dia bertengkar dengan kakaknya, dia kurang ngerti kenapa kakaknya. Sangat sulit terima dia. Lalu ketika dia gali, dia tanya-tanya, satu kali ada pertengkaran hebat terjadi, kakaknya mengeluarkan kalimat. Kakaknya mengatakan, saya benci kamu. Si adik itu tanya, kenapa kamu benci saya? Salah saya apa? Lalu kakaknya mengatakan, karena saya yang banting tulang, kamu yang duduk di atas. Habis itu dia pergi. Baru si adik sadar, oh ini yang bikin dia benci saya. Apa yang bikin si kakaknya benci adiknya ini? Karena kakaknya kerja keras mati-matian, tapi sepertinya adiknya ini lebih sukses. Kakaknya kerja keras, tapi pendapatan dia tidak sebesar adiknya. Padahal adiknya tidak dedikasi terlalu banyak untuk pekerjaan. Ini orang mati-matian kerja, pendapatannya masih kalah dari adiknya. Maka dia marah sama adiknya. Kenapa kamu lebih sukses dari saya? Itu yang dia komplain. Adiknya bingung terus, saya mesti gimana? Mungkin saya pura-pura miskin baru dia terima saya. Nanti kalau saya datang pakai compang-camping, baju compang-camping, kakaknya tanya, kenapa kamu begini bajunya? Udah gak ada uang. Oh, I love you my little brother. Sekarang tiba-tiba jadi sayang. Itu namanya iri hati. Kenapa iri hati? Karena saya sudah kerja keras, kenapa dia yang dapat? Pertanyaannya adalah, kenapa lo kerja keras? Oh, kalau gitu saya gak usah kerja keras. Salah. Tapi tujuan kamu kerja keras salah. Kamu kerja keras untuk sesuatu yang tidak perlu dikerja kerasi. Saya pakai istilah Indonesia, agak aneh-aneh sekarang ya. Saudara yang guru Indonesia, maafkan saya ya. Saya bingung harus ngomong apa untuk istilah-istilah ini. Kamu kerja keras untuk hal yang tidak perlu diberikan kerja keras. Nah, ini mungkin lebih tepat ya. Kamu kerja keras untuk apa? Untuk dapat uang. Uang gak perlu kasih kerja keras. Oh, jadi gak perlu kerja keras untuk uang? Enggak. Kalau gitu ngapain saya kerja kalau gitu? Nah, itu salahnya. Kamu kerja bukan untuk uang loh. Kamu kerja harus memperhitungkan uang. Ini benar. Saudara jangan salah mengambil perkataan saya. Saudara, uang itu adalah bagian yang Tuhan percayakan untuk kita pertanggung jawabkan. Kalau saudara tidak menghitung untung rugi, kalau saudara tidak hitung dengan baik, kalau saudara tidak tahu menghitung keuangan. Saudara bersalah di dalam tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan. Tapi saudara sekalian, kerja keras itu bukan untuk uang. Kerja keras itu untuk apa? Kerja keras itu adalah karena itu bagian dari hidup kita di dunia ini. Tuhan mengatakan begitu kok. Kamu kalau gak kerja keras, kamu gak hidup. Ini bagian dari hidup. Saudara, kerja keras, pikul beban, banting tulang, itu wajar. Yang harus dipertanyakan adalah kalau kita mengalami kehidupan yang seperti tidak dituntut untuk bekerja keras. Kenapa hidup saya kok kayaknya santai ya? Ya karena kita mempunyai visi yang salah untuk kerja. Kita pikir kerja keras itu untuk kemewahan dan kelimpahan harta. Maka kita kerja keras di situ. Waktu orang lain dapat, kita mulai marah. Nah ini hal pertama yang bisa diberikan oleh iri hati. Hal kedua yang diberikan oleh iri hati adalah nilai diri yang salah. Saudara, iri hati itu muncul kalau ada yang lebih baik dari kita. Kalau enggak, iri hati akan berubah. Saudara enggak akan iri. Saudara akan merubah konsep iri hati atau perasaan iri hati yang kita miliki kepada orang lain. Akan berubah menjadi kemurahan palsu. Kita akan punya sifat murah hati untuk menunjukkan siapa sukses, siapa yang ditolong. Who is who? Itu tetap penting. Saya sukses dan saya akan tunjukkan kesuksesan saya dengan bantu orang lain. Saya akan tolong orang lain tapi pertolongan dilakukan dengan cara angkuh. Saya tolong kamu ya karena saya lebih sukses dari kamu. Nah ini bagian kedua dari iri hati. Bagian lain dari iri hati. Kenapa orang ini iri hati? Karena ada orang lain lebih sukses. Kalau tidak ada yang lebih sukses, dia menjadi orang angkuh yang merasa bahwa kalau bukan karena dirinya, orang lain tidak akan bisa apa-apa. Nah ini hal kedua yang jadi ekses di dalam sifat yang sama. Iri hati, kemudian kesombongan. Lalu di dalam Efesus fasa 5, dikatakan bahwa kemurahan atau kebaikan agatosine adalah lawan dari keserakahan. Orang seraka adalah orang yang selalu rasa hidupnya masih kurang diberkati. Masih kurang diberkati. Saya tidak dapat apa yang harusnya saya dapat. Pengakuan, harta, kedudukan, semua saya tidak dapat seperti yang seharusnya saya dapat. Nah ini yang membuat orang akan terus-menerus merasa dirinya kurang. Terus-menerus rasa dirinya perlu tambah lagi. Perlu tambah uang, perlu tambah sukses, perlu tambah segalanya. Orang dikuasai dengan pemandangan bahwa dia kurang, dia menjadi sangat seraka untuk segala hal. Saudara dunia ini menawarkan keserakahan. Kalau kamu sudah sukses, kamu akan punya keuangan yang cukup untuk membeli hal-hal yang mewah. Dan kemewahan itu adalah satu keadaan yang gampang sekali tereskalasi. Saudara akan sangat gampang menemukan uang itu gampang sekali keluar. Orang mengatakan, saya sudah punya uang, miliaran, itu pasti akan terjaga baik. Tidak. Karena sudah bisa menghabiskan miliaran untuk sebuah hobi dengan gampang sekali. Nah ini sebabnya kita menjadi sadar bahwa kebutuhan akan uang kalau ini ditaati untuk mengikuti keinginan dunia ini, itu tidak akan pernah cukup. Saudara akan selalu merasa kekurangan uang. Dan ini menjadi satu mentalitas yang kekristenan sebenarnya tawarkan untuk lepas. Ayolah jangan hidup kayak begini. Masa kamu hidup rasa kurang terus? Kenapa kurang? Uangmu sudah begitu banyak, masih rasa kurang. Uang saya banyak, tapi kalau saya beli satu mobil mewah, langsung berkurang separoh. Saudara beli satu mobil mewah, uang berkurang separoh, rasa itu kurang. Saya punya uang miliaran, tapi beli satu arloji mahal, langsung habis. Berarti saya masih kurang uang. Berarti saudara terus hidup di dalam keadaan rasa kurang, rasa kurang, rasa kurang. Dan ini permainan dari dunia ini. Saudara masuk ke dalamnya, saudara akan menyadari. Dunia ini punya cara yang paling, paling sukses untuk membuat saudara kehilangan uang untuk hal yang kosong, yang gak ada gunanya. Nah itu sebabnya kita akan terus rasa kurang. Dan perasaan kurang ini membuat kehidupan kita benar-benar dangkal. Iri hati, sombong, dan merasa kurang adalah penyakit di dunia ini yang membuat hidup manusia sangat kasihan. Saudara Tuhan tidak lihat manusia dengan murka terus ya. Tuhan melihat manusia kadang-kadang dengan perasaan hati penuh belas kasihan. Aduh kasihan, kenapa kamu pilih hidup kayak begini? Maka Tuhan menawarkan pekerjaan roh kudus memberi buah dalam hati kita. Kamu dibebaskan dari semua keadaan ini, dari iri hati, dari kesombongan, dari keserakahan. Dengan cara apa? Dengan cara kebaikan. Kamu menjadi orang yang penuh kebaikan. Apa itu kebaikan? Apa itu agatosine? Apa maksudnya saya penuh dengan kebaikan? Maksudnya adalah kamu penuh dengan keadaan hati yang menyadari berkat Tuhan yang berlimpah, yang menyadari keharusan untuk membagi sesuatu bagi orang lain. Dan ini kebaikan yang sejati. Saudara kebaikan adalah tindakan yang bisa keluar dari hati yang benar-benar baik. Ada agatosine di dalamnya. Atau kebaikan bisa menjadi satu tindakan yang kosong, yang tidak keluar dari dalam hati. Kebaikan yang adalah buah roh adalah kebaikan yang asli. Sedangkan kebaikan dari dunia ini adalah kebaikan yang tidak keluar dari kelimpahan menjadi manusia di dalam Tuhan. Nah maka kebaikan yang palsu adalah kebaikan yang merupakan sebuah tindakan yang tidak pernah memuaskan seseorang. Orang berbuat baik kepada orang lain karena memang dia punya jiwa baik kok. Ada orang baiknya bukan main. Kemana-mana dia murah hati, dimana-mana dia sangat ingin bantu. Tapi saudara orang Kristen adalah orang-orang yang mempunyai sifat ingin bantu, ingin berbagian, ingin tolong orang lain, ingin bagi hidup bagi yang lain. Karena merasa dirinya penuh dengan kelimpahan berkat yang Tuhan memberikan kepada manusia. Dia tidak ada alasan untuk iri hati. Karena dia merasa hidupnya penuh dengan berkat. Satu kali di dalam pertemuan dari beberapa orang yang acting, orang bintang film. Yang satu mengatakan, saya bersyukur bisa kerja keras untuk bikin film ini. Saya jadi sadar, kerja keras saya itu membuat saya sadar. Semua gaji, semua bayaran yang saya terima memang layak saya terima. Kerjanya keras sekali kok. Tapi yang satu mengatakan, enggak, enggak, saya sadar saya ini grossly overpaid. Saya sangat sadar saya dibayar kelebihan. Nah orang yang satu ini jadi lebih penuh sukacita ya. Dia merasa dia dapat berkat. Dia merasa dia diberi lebih dari apa yang harusnya dia dapat. Nah saudara ini membuat orang bebas dari perasaan iri hati. Kenapa harus iri hati? Kenapa mesti marah kalau orang lain dapat hal yang lebih baik? Karena saya tidak merasa kebaikan yang dia terima adalah kebaikan yang juga harus jadi milik saya. Saya punya hidup yang menampung kebaikan Tuhan. Dan Tuhan punya kebaikan begitu berlimpah. Sehingga dia bisa memutuskan memberikan saya kebaikan model satu dan memutuskan untuk memberikan kebaikan yang lain kepada orang lain. Saya tidak perlu pusing. Ada orang diberikan hidup yang sangat enak. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk dia. Ada orang yang diberikan mental yang teguh sekali. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, sangat kuat. Dan saya bersyukur karenanya. Saudara, saya kenal orang-orang yang benar-benar punya ketabahan. Dalam setiap keadaan kerjanya tetap baik, konsentrasinya baik, tidak gampang terganggu imannya, mentalnya, kejiwaannya. Lalu kita mengatakan bagaimana? Aduh, coba saya kayak dia ya. Dia bisa begini, kenapa saya enggak ya? Lalu mulai mengasihani diri. Lalu mulai mengatakan, kenapa saya tidak bisa seperti orang lain? Saudara, hidup kayak begitu sengsara sekali. Sampai kapan kita mau hidup dengan sengsara seperti itu? Tapi kita bisa mengatakan, Tuhan, kebaikan Tuhan begitu limpah. Dan saya dapat apa yang saya tidak layak dapat. Orang lain dapat apa yang mereka tidak layak dapat. Di dalam porsi dan jenis yang beda. Puji Tuhan untuk mereka. Dan puji Tuhan untuk saya. Kemampuan ini, kemampuan yang membebaskan. Jika saudara punya ini di dalam hati, berarti saudara punya kebaikan. Lalu yang kedua, saudara tidak punya kesempatan untuk sombong. Mau sombong apa? Kalau segala yang saya terima dari Tuhan, saya tidak punya alasan untuk memamerkan apapun. Ini membuat kita lepas dari keadaan angkuh. Menjadi sombong itu sangat melelahkan. Saudara silahkan, kita semua pasti pernah sombong dalam hal-hal tertentu. Menjadi sombong itu sangat melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena membuat kita terus menerus ada di dalam pandangan yang rendah terhadap orang lain. Dan itu sangat melelahkan. Manusia tidak didesain untuk merendahkan orang lain. Ketika saudara ambil keputusan untuk menjadi sombong, saudara akan tanggung beban berat sekali. Ini kasian. Saudara hidup di dalam hawa nafsu cemar yang saudara tidak sadar sedang menyiksa hidup saudara. Tapi kebaikan akan membuat kita mengatakan, puji Tuhan untuk segala kebaikan yang aku terima, yang orang lain terima. Kiranya ini boleh menggugah kita untuk berbaik hati kepada orang lain. Lalu yang ketiga, kebaikan membuat kita tidak ada di dalam mode hidup yang seraka. Kita tidak rasa apa yang diberikan itu adalah sesuatu yang kurang. Kadang-kadang kita dilatih oleh Tuhan lewat banyak hal. Kadang-kadang Tuhan melatih kita lewat persembahan. Saudara, saya tidak mau terus bicara tentang persembahan. Tapi kadang-kadang saya merasa saya kurang memberikan penjelasan tentang ini. Saudara, kenapa harus ada perpuluhan? Kenapa orang Kristen mesti bayar perpuluhan? Salah satunya adalah untuk mengatakan yang kamu dapat itu lebih dari cukup. Yang kau miliki tidak kurang. Tuhan pelihara kamu. Nah, sehingga kita bisa belajar untuk mengandalkan dia. Dan mengatakan Tuhan, saya akan memberi apa yang memang menjadi milik Tuhan. Dan saya akan bersyukur untuk apa yang memang menjadi milik saya. Tapi dunia ini punya narasi serakah yang hebat kok. Mereka, dunia ini akan mengatakan gajimu berapa? Cuma segitu. Kamu tahu gak gaji segitu itu apa? Bayangkan pendapatan orang lain sebesar apa. Saudara, kita gak sempat lagi untuk serakah. Karena apa? Karena kita tahu yang Tuhan berikan lebih dari cukup. Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Itu lebih dari cukup. Tuhan berikan kepada kita apa yang kita perlu. Dan itu yang kita cerminkan di dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami. Berikan apa ya? Berikan kepada kami, tolong Tuhan, rumah di tempat yang bagus, mobil yang paling bagus, semua yang paling bagus. Enggak. Kita doa minta makanan untuk hari itu. Bukankah itu doa pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan? Ini yang saya perlu. Tuhan, saya perlu ada keadaan dipelihara oleh Tuhan. Dan itu yang membuat kita akan bersyukur. Nah, maka saudara sekalian kita akan berada di dalam keadaan hidup yang limpah kalau kita menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan di dalam segala hal yang Tuhan siapkan untuk kita. Kebaikan di dalam kecukupan yang Tuhan mau berikan untuk kita. Ini membuat kita lepas dari keadaan yang kacau. Maka Tuhan mengatakan buah roh ada di dalam hal-hal ini. Saudara berada di dalam keadaan jiwa yang penuh dengan kestabilan karena Tuhan mencintai saudara. Penuh dengan ketenangan karena Tuhan memberkati saudara. Dan penuh dengan kerinduan untuk berfungsi baik. Nah, ini bagian terakhir untuk menutup kotbah hari ini. Kebaikan adalah sesuatu yang akan membuat saudara berfungsi tepat di dalam masyarakat. Ini yang Plato katakan. Platon, sorry, harusnya bilang Platon. Katanya, kata tulisan yang dipakai itu Platon. Tapi Inggris merubah versinya jadi Plato. Dan karena kita terpengaruh Inggris kita sekarang bilangnya Plato. Tapi harusnya Platon. Nah, saudara Platon mengatakan bahwa pemerintah yang baik akan membuat masyarakat berada di dalam keadaan baik. Berada dalam keadaan baik itu apa? Berada dalam keadaan baik berarti keberadaan dia akan menjadi keadaan yang membagikan kebaikan bagi orang lain. Saudara hadir di kantor saudara. Saudara orang baik kehadiran saudara akan sangat memberkati kantor itu. Saudara sangat cepat bertindak. Saudara punya pekerjaan yang bertanggung jawab. Saudara membantu orang dengan sangat segera. Ini diperlukan. Dunia ini kekurangan orang baik. Dunia ini kekurangan orang yang dengan rela hati membantu. Rela hati menolong. Rela hati bertanggung jawab. Kebanyakan orang di dunia ini cari mimpi. Bukan bertindak real menjalankan kewajiban untuk menjadi baik bagi orang lain. Kita tidak bisa menyebut diri kita baik. Kita bisa disebut baik jika kita berada di dalam keadaan yang tepat sehingga orang lain terbantu dengan kehadiran kita. Nah itu sebabnya kebaikan sangat perlu dalam tindakan luar. Saudara orang baik karena saudara menyadari berkat yang Tuhan berikan. Saudara orang baik karena saudara bertindak berdasarkan kelimpahan yang saudara sudah dapatkan. Ketika saudara bersikap segera menolong. Bersikap punya kepekaan yang cepat untuk bertindak. Saudara akan jadi orang yang menjadi berkat. Kadang-kadang menjadi berkat itu bukan karena saudara berbakat besar atau bukan karena saudara mempunyai keahlian yang sangat tinggi. Kadang-kadang menjadi berkat itu adalah sesimpel tindakan yang segera untuk menolong orang lain. Tindakan yang segera untuk berbagian di dalam membuat limpah kehidupan orang lain. Nah ini yang kita akan syukuri kalau kita bisa miliki itu di dalam kepenuhan roh. Ketika roh kudus penuhi seseorang roh kudus akan membuat kita bersikap seperti itu di dalam kelimpahan. Agustinus mengatakan di dalam Confessions bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang sangat penuh dengan segala hal yang baik sehingga dia mengasihi. Cintanya dia adalah cinta yang overflow yang mengalir keluar dengan kelimpahan. Nah orang baik adalah orang yang mengalirkan kebaikannya dengan kelimpahan. Dia tidak rasa dirinya spesial karena berbuat baik tapi dia sadar dirinya adalah orang yang dengan segera bisa bertindak tepat bagi orang lain karena kebaikan yang Tuhan sudah penuhi di dalam diri dia. Nah kiranya konsep ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kiranya saudara dan saya benar-benar rindu dipakai Tuhan hidup di dalam kebaikan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak di surga kami sudah habiskan waktu terlalu banyak untuk diri kami berpikir tentang apa yang harusnya diri kami dapatkan tetapi kami menjadi sadar bahwa Tuhan memberkati kami sehingga kami tidak seharusnya melihat apa yang orang lain miliki. Kami dapat kebaikan Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau beri dan karena Tuhan begitu berlimpah Tuhan memberi begitu beragam dan orang lain mendapatkan kebaikan Tuhan juga mungkin di dalam cara dan juga di dalam versi yang berbeda dan kami bersyukur karenanya. Ajar kami untuk terus bersyukur karena apa yang Tuhan berikan dan izinkan kami bertindak baik di dalam kehidupan kami biarlah kami menjadi orang yang tidak segan untuk berbagian di dalam kesulitan orang lain dan biarlah kami melakukannya di tengah-tengah kelimpahan hati bukan di dalam keadaan keterpaksaan kewajiban yang harus dilakukan biarlah kami melakukannya atas dasar kasih yang berlimpah keluar kiranya Tuhan berkenan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin